Saya, Insinyur Haji Nisantanaputra, bersama Ibu Hanisah Juhita Supriyanto, sebagai talon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018, kami akan mengembangkan visi membawa sumsel yang lebih cerah. Kami akan selalu mendampingi rakyat, selalu bersama rakyat, susah senang bersama rakyat, menangis dan tertawa bersama rakyat. Bersama rakyat akan mewujudkan kita-kita rakyat Sumatera Selatan untuk hidup lebih baik. Sumatera Selatan bisa berubah dengan cepat dan masyarakat akan semakin sejahtera. Indonesia, negeri kayakan sumber daya alamnya. Pertanian di Pulau Jawa, sumber daya lautan dan tersebar hampir merata di seluruh Nusantara. Dan potensi sumber daya pertambangan yang tidak dimiliki oleh semua provinsi di negeri ini. Tetapi tidak untuk Sumatera Selatan. Wilayah Sumatera Selatan kaya akan sumber daya alam di sektor pertambangan. Sumber daya alam batu bara, salah satunya. Sumatera Selatan memiliki potensi batu bara mencapai sekitar 85% dari total cadangan yang terkandung dalam bumi Sumatera. Program Lumbung Energi Nasional yang dicanangkan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjadikan energi batu bara sebagai salah satu sumber energi alternatif selain minyak bumi. Kantong-kantong batu bara yang dimiliki Sumatera Selatan tersebar di banyak wilayah. Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyu Asin, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Lahat. Kawasan Merapi, area di Kabupaten Lahat misalnya. Pemanfaatan sumber daya alam batu bara pernah dirasakan begitu besar. Tiga tahun silam atau sekitar tahun 2010, banyak perusahaan tambang beroperasi di sekitar Merapi area. Semenjak adanya perusahaan tambang batu baru membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Kalau dahulu kerja serabutan itu penghasilnya sehari itu cuma Rp25.000. Semenjak ada tambang ini, sudah banyak yang kerja. Daitu kehidupannya juga sudah mulai baik daripada sebelum ada tambang di sini. Tetapi cerita manis masyarakat pekerja tambang di sekitar Merapi area hanya berlangsung sesaat ketika diberlakukan larangan mobil pengangkut batu bara melintas melalui jalan umum. Efek besarnya, semenjak penyitupan ini ya jelas ada. Yang paling utama itu, banyaknya tingkat pengangkuran sudah tinggi kalau sekarang, kalau di daerah Merapi ini. Masalahnya sudah banyak perusahaan itu, namanya tidak ada jalan, tidak ada pemasukan kan. Jadinya itu rata-rata itu dirampingin semua karyawannya. Ini kan sampai sekarang, dari bulan 1 kemarin sampai sekarang belum ada kejelasannya. Boleh jalan atau enggak ini. Ini kalau terus menerus, sampai bulan 6 sampai bulan 7 ini bisa semuanya ini tutup. 100% ini. Karyawannya habis. Kalau kekhawatiran dari istri ya jelas ada. Ini kalau tutup ini otomatis kita dilampingin lagi. Bisa ada yang dipecat lagi, dikurangin lagi. Kalau 2 atau 3 bulannya enggak buka-buka ini. Aturan itu memiliki efek domino yang diraksakan langsung bagi pekerjanya, termasuk masyarakat setempat. Kinerja perusahaan tidak berjalan normal dan merugikan pendapatan pekerja. Bahkan tidak sedikit pula, perusahaan tambang merumahkan pegawainya, karena tidak ada kegiatan yang bisa dikerjakan di pertambangan akibat dari pendistribusian yang berhenti total. Aturan tentang pelarangan kendaraan operasional pengangkut batu bara melintas di jalan umum tentunya punya tujuan. Pemerintah Provinsi Sumatera pasti punya maksud baik mengeluarkan aturan pelarangan bagi kendaraan operasional batu bara itu melintas di jalan umum. Solusinya pun sudah ditawarkan langsung sebagai kelanjutan dari pemberlakuan larangan bagi kendaraan operasional batu bara. Ribuan mobil di jalan raya itu yang memakai jalan lintas bersama masyarakat umum kan gitu. Jadi otomatis tingkat kecelakaan meningkat. Terusnya debu jalan rusak kalau kita pakai jalan umum, jalan lintas. Makanya di stop, diarahkan untuk lewati jalan hudus batu bara. Masalahnya jalan itu belum selesai, sekitar 60 kilo lah belum selesai. Itu 60 kilo itu berbagi di beberapa titik. Waktu itu kan proses pengerjaan jalan itu kan musim panas. Nah ketika musim hujan turun, jalan yang tadinya rata itu hilang sekarang. Namun pertanyaannya kemudian, apakah solusi itu efektif? Lalu adakah solusi lain yang bisa dijadikan sebagai win-win solution? Memang, sudah menjadi kewajiban para pemimpin untuk memperhatikan kelangsungan hidup masyarakatnya. Pemimpin memegang amanah untuk menciptakan kestabilan dalam segala bentuk tataran kehidupan masyarakat. Memunculkan peraturan, semestinya harus dipertimbangkan betul. Baik dan buruknya, munculnya sebuah peraturan. Masyarakat sekitar pertambangan yang merasakan dampak larangan bagi kendaraan operasional batu bara, saat ini benar-benar berharap ada kebijakan yang berpihak pada mereka. Masih besar harapan mereka untuk kembali menggantungkan hidup dari pertambangan batu bara. Dan saya tentu kita ke depan ini memilihkan provinsi ini lebih maju. Provinsi Sumatera Salah lebih cerah. Karena potensi yang memiliki besar sumber daya alam, sehingga tanah yang luas untuk pertanian, perkembangan, dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk bidang atau sektor pertambangan ini harus diatur ke teman-teman. Sudah seperti sekarang, menunjukkan yang hanya muka tutup jalan, sehingga batu bara yang potensinya besar tidak bisa keluar dari Sumatera Selatan secara optimal. Nah, ini ke depan tidak boleh terjadi. Hal yang memperhatikan sehingga banyak terjadi di PHK, sopir, PHK, para petambang yang ada di belakang dan di sekitar. Memang kita harus membangun jalan balik. Jalan khusus untuk industri, jalan khusus untuk pertambangan. Tapi tidak dengan cara demikian. Kalau dilepaskan di swasta, itu tidak akan selesai-selesai. Nah, harusnya gubernur atau pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerjasama dengan jurus pengusaha batu bara, membangun jalan. Jalan batu bara, jalan pertambangan yang layak, yang bisa dilewati. Jadi sekarang ini jangan dilepaskan. Dan itu, untuk sementara waktu, bisa kita memperpendek shortcut-sh shortcut, jalan-jalan yang sudah ada, sehingga tidak terlalu menggabung jalan nasional, dalam konstitusi, dan penonton. Ya, ke depan saya yakin, nah, kita mampu untuk mengendalikan, untuk membina, mengendalikan, dan sebuah pertambangan, yang terutama yang penuh proses di depan. Suara Evansyah adalah salah satu dari sekian banyak pekerja tambang batu bara di Merapi area, yang begitu menyayangkan. Pemberlakuan aturan pelarangan melintas bagi kendaraan pengangkut batu bara di jalan umum. Di belahan dunia manapun, manusia ingin punya kehidupan sejahtera. Manusia menginginkan perekonomiannya mapan. Setiap manusia punya harapan besar, bisa mewujudkan mimpi-mimpinya. Iya, mereka balik lagi ke pekerjaan pertamanya. Mereka tuh ada juga yang di, apa, galiansi, batu kali, balik lagi ke sana. Ada juga yang berkebun. Kehidupan yang cerah, kehidupan sejahtera. Itulah yang menjadi mimpi semua masyarakat Sumatera Selatan. Tak terkecuali masyarakat dan pekerja pertambangan batu bara di kawasan Lahat dan sejumlah kawasan lain yang juga memiliki potensi batu bara. Cuma ya mudah-mudahan aja. Perusahaan di sini bisa maju, bisa lancar kembali, biar pendapatan kita bisa nyukupin kebutuhan sehari-hari. Biar teman-teman yang lainnya bisa kerja lagi. Harapan ke depan, jangan ditutup lagi nih jalan ini kan. Nggak enak kita kan kerja cuma dapat basis saja kan. Nggak ada samping-sampingannya itu. Masyarakat yang bergantung pada usaha pertambangan batu bara kini begitu menantikan ada kebijakan lain dari pemerintah Sumatera Selatan sebagai bentuk nyata, keberpihakannya kepada masyarakat kecil. Geliat pertambangan batu bara kembali bergairah. Kerja perusahaan pertambangan dapat kembali berjalan dengan semestinya. Dan itu semua memberikan dampak nyata bagi karyawan untuk dapat kembali mencari nafkah. Menggantungkan perhidupannya pada pertambangan batu bara. Dicarikan jalan keluar secepatnya. Adalah manusia yang merugi, jika berhenti berharap. Namun, harapan masyarakat kecil seperti para pekerja pertambangan batu bara akan menjadi nyata jika ada campur tangan pemerintah. Saudara kuni melihatkan Allah, seorang pemimpin kalau tidak bisa memberi seharusnya jangan banyak meminta. Seorang pemimpin kalau tidak bisa berkorban untuk rakyat jangan pernah sekali-kali ngorbanin rakyat. Contoh, ketika kita memberikan sebuah larangan oh, tidak boleh lewat di jalan ini karena ada satu itu anu ini, anu ini. Semestinya sebelum larangan itu kita keluarkan seorang pemimpin yang pintar harus menciptakan solusi dong terlebih dahulu. Oke, jalan ini tidak boleh dilalui tapi jangan takut saya sudah siapkan jalan lain buat kalian. Artinya, bisnis jalan, ekonomi terus berputar, masyarakat pun hidup bisa tenang. Ini baru namanya pemimpin. Tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa di tolimi. Mudah-mudahan para pemimpin kita sadar ketika dia memberikan satu kebijakan dan keputusan tidak berangkat dari hawa nafsu, tidak karena kepentingan sesuatu, dan tidak karena ingin mengorbankan orang lain, hanya ingin mendapatkan apa yang dia inginkan. Ingat kata Rasul, innamal a'mal bin niat. Segala sesuatu, semua kembali kepada niatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan baru, mimpi yang bisa menjadi nyata. Kini begitu ditunggu masyarakat dan pekerja di sektor pertambangan batubara. Mereka sangat menanti perubahan. Mereka tak ingin lagi batubara menghanguskan impian mereka. Besar harapan sesuai doa mereka untuk Sumatera Selatan agar bisa lebih cerah. Sumatera Selatan yang lebih sejahtera. Sumatera Selatan yang memiliki sosok pemimpin pemerhati bagi masyarakatnya. Semoga saja, kelak mimpi, harapan, serta doa masyarakat Selatan bisa terwujudkan. Ku mencoba Teteskan air mata lukamu Karena ku tahu Setiap ku jauh Selalu Menjadi nyata Takkan Perlahan Ku mencari Surga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!